Hai nak, yang rame dong, yang rame dong, hai semuanya, kangen kalian semua, kan kita nih lagi mau ngebahas tentang bangkit, apa sih pengalaman lo tentang bangkit yang mungkin punya pengalaman di tengah-tengah pandemi ini tentang hal bangkit itu apa? Banyak sih, memang kan pandemi ini bukan sesuatu yang menyenangkan, pasti mengejutkan buat banyak orang gitu dan banyak orang yang kehilangan juga, kehilangan keluarga, kehilangan teman, kehilangan mata pencaharian juga gitu. Tapi kan kita juga sebenarnya ngerasain juga kan sebagai seniman juga ngerasain manggung jadi berkurang, film juga gimana ya, rindu callingan gitu kan. Iya gak apa-apa, curcol gak apa-apa. Curcol gak apa-apa, makanya nih rindu loh di calling saya. Tapi ya kembali lagi sih, maksudnya gini, waktu pas Nagina ngalamin covid itu, pas Nagina, Nag itu yang kena long covid, jadi Nagina kena satu bulan. Itu langsung, wah ini gimana nih, ternyata Nagina gak sadar bahwa Nagina tuh orangnya pemikir, selama ini kan ngerasanya, jadi gini pandemi ini membuat Nagina ngerasa, apa ya, mencari tahu tentang diri sendiri, ketemu lagi mengenai diri sendiri. Karena punya waktu sendiri, karena yang lain dua minggu udah pada selesai, Nerina masih sebulan, punya waktu kurang lebih dua minggu untuk kontemplasi sendiri, mikir gitu. Jadi hasilnya dari itu adalah akhirnya callingan belum ada, Ngemsi juga tergantung sinyal kan. Selain gak ngajak-ngajakin, zoom ya zoom. Akhirnya tahu gak, saya jual tanaman. Oke, jadi hobi Nga yang dari dulu, yang selalu Nga lakukan, itu sekarang menjadi salah satu pemasukan juga. Kamu bandar tanaman sekarang? Oke, jual daun jadi sekarang. Daun yang bolang-bolang ya. Iya, iya, iya. Nah, yang itu ada semuanya gitu. Tapi intinya yaudah kita bangkit gimana caranya untuk cari lagi apa yang bisa kita lakukan gitu, bangkit lagi. Dan gak usah gengsi. Terima kasih. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.